Selamat menikmati 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 Wisata Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh ini sangat recommended loh Sebagai destinasi wisata keluarga Karena sangat banyak sekali memiliki daya tarik Daya tarik yang pertama yaitu sensasi wisata kayangan Atau sensasi wisata di atas awan Bukit Kayangan memiliki ketinggian sekitar 2000 mdpl Selamat menikmati Serta lokasinya berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat Berarti ketinggian Bukit Kayangan adalah setengah dari ketinggian Gunung Kerinci Jambi Sebagaimana diketahui bahwa gunung Kerinci adalah gunung tertinggi yang ada di Sumatera Masya Allah Masya Allah indah sekali kerinci ini ya teman-teman Sangat banyak keindahan alam yang terdapat di dalamnya Saya tarik yang kedua yaitu wisata keluarga Sangat cocok bagi keluarga untuk mengisi liburan di akhir pekan Selain karena panorama alamnya yang sangat elok dan bernilai edukatif Juga banyak spot foto untuk menikmati keindahan bersama keluarga Daya tarik yang selanjutnya yaitu menjadi wisata instagramable Yang sangat populer di kalangan milenial Keren sekali ya teman-teman Lokasi Bukit Kayangan ini terletak di perbatasan antara Taman Nasional Kerinci Seblat Yang berada di Desa Renah Kayu Embum Kecematan Kumum Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Untuk menuju Bukit Kayangan dari lapangan merdeka Kota Sungai Penuh Hanya berjarak 8 km saja Dengan waktu tempuh sekitar 20 menit Jalan menuju Bukit Kayangan sudah sangat bagus Namun berkelok-kelok dan pas untuk dua mobil kiri dan kanan saja Jadi teman-teman jangan ngebut ya apabila mau kesini Dan tetap mengutamakan keselamatan Karena jalannya yang menanjak tinggi Oh ya teman-teman untuk tiket masuk Bukit Kayangan Yaitu Rp10.000 per motor Sedangkan untuk kendaraan mobil Dikenakan biaya masuk sebesar Rp50.000 ya Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Buyang di Kupalo Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Mau dimunari Ilu lanian alam di Kulinci Siangan malam di Bukit Perangin Oh siangan malam di Bukit Perangin Ilu lanian kita di bunyanyi Kita pun nyanyi Sangi dimunari Oh kita pun nyanyi Sangi dimunari Ayo teman-teman kita lihat keindahan alam Bukit Kayangan Dari sebelah sana Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Mau dimunari Walaupun hujan Namun tidak menyurutkan semangat Kela Untuk mengajak teman-teman berwisata ke sini Di sini juga terdapat pusat oleh-oleh yang menjual berbagai macam makanan khas kerinci Teman-teman sekarang kita akan melihat keindahan Bukit Kayangan dari ujung jalan sini Oke teman-teman kita lihat pesona alamnya Let's go Kita pun nyanyi Sangi dimunari Oh kita pun nyanyi Sangi dimunari Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Guyang di Kupalo Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Mau dimunari Teman-teman sampai disini dulu Lalu perjalanan Kela di Bukit Kayangan ini Selanjutnya kita akan menuju ke pusat oleh-oleh Kerinci Yaitu kopi khas Kerinci Teman-teman ini adalah kafe Raja Kupai yang sangat terkenal di Kerinci Belum melengkap rasanya ke Kerinci Kalau belum mampir ke kafe ini loh Lokasinya yang berada di perbukitan Dan menambah kenikmatan kofi di kafe ini Kita pun nyanyi Sangi dimunari Oh kita pun nyanyi Sangi dimunari Oh kita pun nyanyi Sangi dimunari Lalu perjalanan kata Lemah pinggang Guyang di Kupalo Angkat kaki lemah di Kupinggang Lemah pinggang Mau dimunari Jelanian alam di Kerinci Siangan malam di Bukit Perangin Siangan malam di Bukit Perangin Lalu lanian Kita pun nyanyi Kita pun nyanyi Sangi dimunari Sampai disini dulu teman-teman Jalan-jalan Kela kali ini Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Dunia Kela ya Dan terimakasih teman-teman sudah mensupport channel Dunia Kela Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati